Pokersi Bina Usaha Dahlia Pokersi Maju Kampungan Sejahtera Jaya, Jaya, Jaya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Bapak Lurah Bencongan Beserta jajarannya atau yang mewakilinya Tadi sudah disampaikan oleh membuat acara Bahwa Bapak Lurah tidak bisa hadir Yang terhormat Bapak Ketua RW Beserta jajarannya Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita Yang kami hormati Ibu Ketua PKK Lurahan Bencongan Atau yang mewakilinya Terima kasih sudah hadir di acara pagi hari ini Yang kami hormati Ibu Ketua PKK RW08 Yang kami hormati Tim Pengawas Koperasi Bina Usaha Dahlia Yang kami hormati dan saya banggakan Pengurus Koperasi Bina Usaha Dahlia Yang kami hormati juga dan kami cilai Yaitu Ibu-Ibu anggota Koperasi Bina Usaha Dahlia Yang Alhamdulillah bisa hadir pada acara pagi hari ini Selamat pagi dan selamat siapa rakyat Yang kami hormati Tadi Pak Udah yang kita undang Tadi beliau perangkat peserta Ibu Rakyat Dan dalam akhirnya dibakilin oleh Ibu 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 Yang kami hormati Ibu Ketua Komoperasi Bina Usaha Dahlia Yang kami hormati Ibu Ketua PKK Lurahan Bencongan Yang kami hormati Ibu Ibu Ketua Komoperasi Bina Usaha Dahlia Koperasi Bina Usaha Dahlia R.008 Tahun Muku 2022 dan juga terima kasih juga terhadap kader-kader PKK yang mewakili Ibu Lurah itu ya terima kasih saya pribadi juga ada kegiatan seperti ini di lingkungan R.008 juga merasakan hal yang luar biasa ternyata salah satu RW saya yang berada di lingkungan Keluarga Hicongan yaitu di lingkungan R.008 mempunyai kegiatan yang luar biasa Ibu mudah-mudahan juga kegiatan-kegiatan Koperasi Bina Usaha ini kedepannya saya doakan juga khususnya untuk R.008 lebih maju ya lebih kompat, memiliki banyak inspirasi dan kegiatan untuk lingkungan jadi saya dengan Bu Lurah tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan Ibu-Ibu tanpa bantuan lingkungan semuanya jadi diharapkan kedepannya untuk yang di R.008 jika memang kami atau pihak PKK menunjuk sebagai peluang-peluang perombaan harus siap ya Bu ya? atau yang menurut kepercayaan masing-masing Yang terhormat para undangan dan ibu-ibu anggota Kooperasi Bina Usaha dan Bia Tata terkip rapat anggota tanggungan Kooperasi Bina Usaha dan Bia tahun pukul 2022 akan saya bacaan Pasal 1, sifat dan dasar Sifat rapat ini adalah rapat anggota tanggungan Kooperasi Bina Usaha dan Bia yang tergelapan Tutup pukul tanggungan 2022 yang diladiri oleh anggota Pasal 2, waktu, tempat dan pimpinan rapat Rapat anggota tanggungan diselenggarakan pada tanggal 19 Februari 2023 bertempat di Aula Pelurahan Bencongan Tanggerang Pimpinan rapat adalah diambil dari anggota Kooperasi Bina Usaha dan Bia yang terhormati ibu ketua Yang kami hormati ibu ketua PKK RP08 Yang kami hormati tim pengawas Kooperasi Bina Usaha dan Bia Yang saya hormati dan saya banggakan ibu pengurus Kooperasi Bina Usaha dan Bia Dan yang saya hormati saya cintai ibu-ibu anggota Kooperasi Bina Usaha dan Bia Yang Alhamdulillah dapat hadir pada hari ini Bina Kooperasi Bina Usaha dan Bia yang terhormati ibu-ibu anggota Kooperasi Bina Usaha dan Bia yang terhormati ibu-ibu anggota Kooperasi Bina Usaha dan Bia di tahun 2022 Sampunan pendidikan sebesar 200 ribu rupiah Masih dibutuhkan oleh anggota Kooperasi dan masih favorit ya bu Unit simpan pinjam ini Favorit ibu-ibu Pak Erwin Unit simpan pinjam ini sangat membantu anggota untuk memahami kebutuhannya Betul tidak bu? Berdengarkan saya ketua pengawas akan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengawas Kooperasi Bina Usaha dan Bia tahun 2022 Sebagainya Laporan pertanggung jawaban ini kami susun untuk memenuhi tugas dan kewajiban pengawas pada rat untuk tanggung buku 2022 Yang berisi segala kegiatan kooperasi simpan pinjam Bina Usaha dan Bia sebagai informasi dan bertanggung jawaban kepada anak-anggota Kami dan tim pengawas mohon masukkan dan pendapat dari semua pihak terutama dari peranggota Agar selanjutnya fungsi pengawas bisa lebih baik lagi dan memenuhi harapan kita semua Serta sesuai dengan kesetuaan peranggung jawaban yang berlaku yang memberikan tanggung jawab dan perang serta keinginan yang lebih besar Atau ada bagian-bagian yang memang dialokasikan untuk berbagai macam kegiatan Ada untuk administrasi atau apa namanya Untuk bidang organisasi ada untuk operasional Nah ini kenapa kita sebutkan bidang sosial karena memang kita peruntukannya untuk anggota juga Nah hampir sama dengan pendidikan ini pun juga sebetulnya untuk anggota Bidang pendidikan pun untuk anggota seperti kemarin Ibu-ibu kita melakukan atau mengikuti kegiatan jumputan Ibu-ibu tidak dikenakan biaya Tapi biayanya kita alokasikan dari operasional Dari uang yang kita ambil kita spare untuk bidang pendidikan Ibu-ibu tidak membayar Sama dengan bidang sosial ini Masih jahit, mesin operas, mesin jahit Nah kesininya itu tidak boleh lagi Ibu ada bantuan Karena sudah disiapkan ada unit pengelola dana bergulir Jadi ibu-ibu semua yang hadir disini anggota operasi Kita disini ingin sedikit memperkenalkan diri Kita ini dari Benjomot TV Apa sih itu Benjomot TV ibu ya Nah disini Benjomot TV itu salah satu wadah media sosial Yaitu Youtube Channel Book Itu salah satu program Karakteruna Pelurahan Benjongan Yang dikelola oleh Karakteruna Pelurahan Benjongan Kita untuk wadah dalam sesuatu kegiatan yang ada di Pelurahan Benjongan Kita lagi bersama dengan Ibu Dian Mardiana Selaku Ketua Koperasi Bina Usaha Dahdi Ibu maaf mau ditanya-tanya sedikit Ibu Sedang ada kegiatan apa Ibu disini? Alhamdulillah pada hari ini ada kegiatan RAT Yaitu Rapat Anggota Tahunan yang ke-8 Boleh jelasin sedikit nggak Bu Kalau untuk Koperasi Bina Usaha Dahliya itu seperti apa Ibu Sejak tahun berapa lahirnya? Ya Alhamdulillah Koperasi Dahliya itu dibentuk dari sekumpulan Ibu-Ibu PKK Rp108 Dilanjutan dengan Koperasi Bina Usaha Dahliya yang berbadan hukum Jadi kita sudah berbadan hukum selama 8 tahun Dari 2015 Alhamdulillah anggotanya sudah Ada 127 orang dari sekitaran Rp108 Dan Alhamdulillah juga Bina Koperasi Dari Usaha Dahliya berjalan dengan lancar dan tidak ada setelah halang Sudah 8 tahun jadi Bu ya Sejak 2015 Berbadan hukum Sudah berbadan hukum Bu ya Dan tadi anggotanya ada 127 orang Kalau tujuan inti tujuan koperasinya ini untuk apa? Ya tujuan koperasi ini dibentuk seperti dengan apa namanya tema hari ini ya Koperasinya maju anggota sejahtera Jadi intinya kita ingin mensejahterakan anggota koperasi yang ada di lingkungan Rp108 dan sekitarnya Jadi mensejahterakan anggota Ini kalau tadi Ibu bilang untuk mensejahterakan anggota Selain mensejahterakan anggota Apa aja tuh yang bisa didapat oleh anggota-anggota dari koperasi ini Bu? Kan koperasi itu ada beberapa bidang ya Tadi ada bidang organisasi, bidang usaha, bidang pendidikan Dari bidang pendidikan kita sudah memberikan santunan Untuk tujuh orang anak yang kurang mampu ya Dari anak anggota Untuk bidang sosial kita setiap Idul Fitri memberikan bingkisan KTHR itu untuk anggota Nah terus untuk anggota sendiri Selain tadi bingkisan SHU juga Kita ada di simpan pinjam Jadi anggota untuk memenuhi kebutuhannya Atau untuk menambah modal Atau untuk biaya sekolah Bisa meminjam ke koperasi Memenuhi ke depannya Dan insya Allah akan ada bidang usaha lain yang akan kita bentuk Jadi lebih lagi bisa mensejahterakan anggotanya Itu saja sih Bisa maju terus Dan bisa memenuhi kebutuhan anggota kooperasi Bina Usaha Dahlia Baik Ibu terima kasih untuk waktunya Semoga segala yang Ibu inginkan Ibu cita syarakan dan Ibu harapkan tercapai Dan semoga kooperasi Bina Usaha Dahlia ini lebih maju lagi ke depannya Jaya 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 Nomor 2 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.